Resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perpakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Lukan Velario siap bekerja untuk mengabdikan diri dan memperjuangkan aspirasi rakyat Lam Teng khususnya dari daerah pemilihan lima. Legislator muda yang berusia 22 tahun ini menyampaikan sebagai legislator muda. Tentunya dirinya juga ingin memberikan dampak yang positif bagi kaum milenial di Lampung Tengah. Ia berharap kaum milenial di Lampung Tengah bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan daerah. Hari ini tanggal 19 Agustus 2024 di kantor DPRD Lampung Tengah, saya resmi telah diakui oleh negara sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tentu sebagai salah satu kaum muda yang ada di legislatif Lampung Tengah ini, saya berharap bisa memberikan dampak yang positif dan memberikan bantuan-bantuan yang mungkin selama ini anak-anak muda tidak bisa dapatkan. Dan saya juga berharap ke depannya dengan kita bisa memberikan hal-hal yang lebih untuk kaum-kaum muda. Dari Lampung Tengah, redaksi Saburai TV melaporkan.